selamat menikmati linknya saya tulis di deskripsi seperti itu untuk tampilannya setelah satutan pemakaian masih sangat terawat karena saya orangnya memang agak teliti juga tidak jorok lah intinya cuman di setrapnya saja yang mungkin sudah agak kusam karena termakan usia seperti ini malum ini jam murah bagi Doni Salmanang nah seperti ini sudah ada kotor juga ini dari keringat nah ini untuk tampilan belakangnya cuman masalah fisiknya ini masih mulus sekali bisa katakan saya mulus karena tidak ada berat apapun dan untuk spesifikasinya kalian bisa lihat di deskripsi nanti cuman di deskripsi dulu pas pertama saya baca ini katanya kalau pemakaian aktif intinya terkonek selalu dengan handphone ini baterainya bisa bertahan sampai 7 harian seperti itu dan sampai dari dulu dari mulai pertama saya dapat jam ini pakai dan perunboxing sampai sekarang sudah 1 tahun ini masih bertahan di apa satu minggu ya pemakaian untuk pemakaian aktif intinya aktif itu jam ini selalu terhubung dengan handphone saya jadi masih tidak ada penurunan performa di masalah di masalah jamnya tidak ada penurunan performa seperti itu dan kelebihan dari handphone dari smartwatch GTR pertama ini khususnya dari smartwatch merk Xiaomi itu kelebihannya diantaranya baterainya yang begitu awet baterainya yang begitu awet dan juga apa watchspace nya yang begitu banyak pilihan jadi mudah untuk diganti kalian tinggal menonton aplikasi apa ini namanya myspaces ini jadi ini tersedia di playstore kalian bisa men-downloadnya kita buka disini begitu banyak varian bahkan ribuan ya tepatnya ribuan watchspace apabila kalian bosan dengan watchspace yang telah kalian gunakan tuh bisa tema apapun bisa mode apapun silahkan itu mungkin salah satu kelebihan dari smartwatch GTR ini terus untuk aplikasinya apabila ingin terkonek dengan handphone kalian bisa men-download aplikasi yang bernama zip ini nah ini tepatnya zip zip ya bukan zip zip nah disini di aplikasi ini kalian bisa mengatur fungsi semua keseluruhan fungsi ataupun fitur yang ada di jamnya nanti nah seperti itu ini dari mulai data-data kesehatan kalori ya semuanya itu ada disini kalian bisa download dan login dengan pakai akun kalian seperti itu untuk masalah strapnya ya tadi kan udah untuk masalah strapnya ini begitu banyak pilihan cuman yang saya pakai dari dulu ini yang originalnya ya kelihatan tidak pernah ganti strap kelihatan dari kekusamannya seperti itu ini banyak pilihan kalian tinggal cari saja di toko-toko online banyak untuk strapnya dan ini mudah untuk sekali dilepas intinya apapun kalian ingin mengganti strapnya ini mudah dilepas kalian tinggal geser saja tombol apa pentilan yang ini seperti ini ya digeser ke kiri sebentar kok agak susah sebentar ya tuh jadi semudah ini guys untuk mengganti strapnya nanti nah ini dia penampakan jamnya saja seperti ini ini pemakaian satu tahun masih keren ya jadi tidak ada penurunan performa seperti ini jadi ini layak atau tidak menurut kalian bagaimana silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan juga share barangkali video ini bermanfaat kita pasangkan lagi apakah semudah melepaskan untuk memasangkannya ini dia cara pemasangannya karena ini sangat mudah sekali namanya juga smartwatch ya jadi jam pintar dan ternyata sangat mudah sekali guys cara pemasangannya pun semudah cara anda melepaskannya seperti itu tapi tetap harus hati-hati karena nanti takutnya patah patah jarum di setelapnya bukan patah di bagian tulang jamnya ya karena ini materialnya cukup solid menurut saya pribadi seperti itu sekian review smartwatch GTR dari Xiaomi generasi pertama dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan juga share wassalamualaikum oh maaf belum jadi ini kan yang tadi 42 mili ya jadi apabila nanti dipakai di tangan ataupun di pergelangan tangan yang kecil seperti tangan saya ini masih pantas ataupun tidak kita lihat sama-sama pantas atau tidak ya 42 mili guys ini ini dilubang ke 4 berarti 1 2 3 4 ya begini cara pemakainya di tangan kiri lebih tepatnya nah lepas nah ini dia masih keren kan pas-pas aja yang 42 mili di tangan yang sekecil saya apalagi untuk warnanya ini hitam jadi untuk cowok nambah sisi maskulinya guys seperti ini penampilannya gimana kalian tertarik untuk membelinya nanti saya taruh linknya di deskripsi tapi saya jamin tidak ada yang baru untuk yang resmi kalau yang second kayaknya banyak atau mungkin kalian para pemirsa ada yang tahu link pembelian yang baru dan original boleh ditulis di kolom komentar karena saya butuh 5 pitch lagi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati